Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza Morish Channel Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya Nah teman-teman hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang cara berbicara di Meksiko ya Kalau di Indonesia kita punya istilah berbahasa itu kan secara global ya Nah tidak ada yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki berbicara kita itu Kalau disini itu ada bedanya beberapa kosak kata teman-teman ya Kalau kita berbicara secara general dan kita berbicara kepada wanita Dan kita berbicara kepada laki-laki Nah itu bedanya disini Nah itu saya hari ini berbagi sama teman-teman ada 10 kosak kata yang mungkin saya bisa berbagi sama teman-teman Untuk hari ini tentang cara berbicara di Meksiko ya Membedakan kita bicara dengan laki-laki dan kita bicara dengan perempuan Nah gitu teman-teman ya Oke let's go Yang pertama Kalau di Indonesia Contoh di Indonesia ya kita berbicara secara global ya Contoh kata-kata bohong gitu ya Bohong itu kan untuk semua orang ya Jadi tidak dibedakan antara wanita dan laki-laki Nah kecuali ada penambahan berbohong Ber gitu ya Dibohongin penambahan di dan di belakangnya Seperti itu ya Kalau kita di Indonesia seperti itu ya Nah kalau di Meksiko enggak ya Beda Jadi kalau di Meksiko itu kita berbicara Kalau untuk wanita itu beda lagi Untuk perlaki-laki beda lagi Dan untuk secara global seperti apa Let's go Oke hari ini saya bahas 10 tentang hal itu Nah teman-teman yang pertama itu adalah kata mentira Oke teman-teman Mentira Mentira itu disampaikan secara global disini Jadi kata-kata yang bisa disampaikan kepada secara global Disampaikan artinya adalah berbohong Atau bohong gitu loh teman-teman ya Itu mentira Nah kalau kita tunjukkan kata berbohong ini kepada laki-laki Nah disini itu jadi mentiroso Mentiroso Nah ini kata yang kita sampe kepada laki-laki Ya Kita bohong gitu loh teman-teman ya Gitu Nah kalau untuk yang kepada perempuan itu jadi mentirosa Ya Itu untuk kepada perempuannya mentirosa Jadi kalau seandainya secara globalnya itu mentira Nah kalau untuk kepada laki-laki kita bilang mentiroso Kalau untuk kepada perempuan kita bilang mentirosa Tuh ya disini bedanya gak gitu teman-teman ya Nah ini yang pertama ya Oke Nah Nah kalau untuk yang kedua Sekarang kita bahas yang kedua Oke ya Yang kedua ini saya bahas itu adalah Flohera 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 Itu artinya adalah malas Ini secara global ya Flohera Kalau disini tuh J itu jadi kayak H gitu loh Spilet yang mereka sampaikan teman-teman ya Jadi Flojero Tulisannya Flojera Tulisannya kan jadi Flohera Gitu loh teman-teman ya Nah Kalau untuk ke laki-laki Disini bilangnya Floho 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 Teman-teman Jadi Kalau yang malas itu laki-laki Bilangnya Floho Gitu teman-teman Ya Kalau laki-laki Yang malas itu Floho Nah Kalau yang perempuan Yang malas itu jadi Floha Ini teman-teman Busuknya kayak gini ya Floha Ya Jadi kayak gitu Jadi Kalau yang floha Berarti yang malas itu adalah Perempuannya Gitu ya Jadi disini tuh bedanya kayak gitu Kalau untuk yang secara general Dibilangnya Flohera Nah Artinya malas Kalau yang malas Laki-laki Bilangnya Floho Kalau yang malas itu perempuan Bilangnya Floha Gitu teman-teman Jadi disini tuh Pembedaannya kayak gitu Nah Tapi gak semua Kota-kota Kota-kota yang kayak gitu ya Untuk perempuan spesial Tapi Tapi saya ini Saya bahas dulu dulu aja ya Nanti kita sambung lagi Oke Ini dua ya Nah Yang ketiga Sekarang saya akan bahas yang ketiga Nah Yang ketiga itu adalah Ini Groceria Groceria Itu artinya kasar gitu loh teman-teman Kasar gitu Kasar lah gitu loh ya Groceria Itu kasar lah gitu Nah kalau untuk laki-laki-laki yang kasar gimana? Kita bilangnya Grocero Grocero Gitu ya Nah kalau yang untuk keperempuannya yang kasar itu Itu kita bilang Groceria Groceria Maaf Groceria Itu kalau yang perempuannya itu yang kasar Jadi Groceria Nah yang laki-laki-laki-nya Grocero Kalau perempuannya Groceria Secara globalnya Secara globalnya Groceria Itu teman-teman Iya Ini yang ketiga Kita bahas hari ini Oke Kita lanjut ya Sekarang kita yang keempat Iya Selanjutnya Ini adalah Rubar Rubar teman-teman Itu artinya Mencuri 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 Robar Kalau yang pencuri itu adalah ratir lagi Nah kalau pencuri yang perempuannya gimana? Nah jadi Ratira Ratira Berbeda ya teman-teman ya Kalau Robar Itu secara global Jadi Berbeda ya Berbeda ya Ratira Untuk Berbeda ya Laki-laki-laki yang pencuri Berbeda ya Laki-laki yang pencuri Berbeda ya Jadi Jadi bedanya Seperti itu Seperti itu Yang untuk pencuri Mencuri Intinya itu adalah Kalau kebanyakan Pelak-laki itu O Penambahan O Dan perempuannya itu Penambahan A Tapi Kadang-kadang yang kata Secara general ini Ada sedikit berbeda Dengan Tujuannya kepada laki-laki Sama teman-teman Perempuan Bahasanya gitu Teman-teman Gitu ya disini ya Kita lanjut Nah Kalau untuk kata Disini adalah Sucio Toro gitu ya Sucio itu bersih Sucio ya Kalau yang untuk Kelaki-lakinya adalah Cocino 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 itu Sama dengan Istilahnya itu Kayak Orang misalnya Suka bilang Kelobabi itu Cocino Kan Cocino itu Pik gitu Cocino ya Jadi Ya istilahnya itu Gak mandi Gitu loh ya Jadi Seandainya Anda gak mandi Ya Dibilang itu Istilahnya itu Cocino Disini gitu loh Jadi Kalau disini Itu Mungkin Kalau yang sering Yang Kendal dengan Meksiko Atau Kendal dengan Meksiko Kalau Seandainya Kita bergaul Sama orang Meksiko Atau Kendal sama Meksiko Nah Kita sering dengar Mereka bicara Sama anaknya Sama temannya Bersama Bercandaan Apa gimana Gitu ya Mereka gak suka Bila Cocino Cocino Itu Istilahnya Cocino Itu Apa ya Besar Kotor Jarang mandi Gak mandi Gitu loh Jadi Kan sukaku Disini itu Ibu Kalau saya Dibu Sini bertetangga Suka dengar Ibu Itu Ngomong Sama anaknya Cocino Cocino Gitu ya Itu Istilahnya itu Karena anak itu Gak suka mandi Gitu loh Makanya Dibilang Seperti itu Istilahnya Jadi Cocino Itu Istilahnya itu Yang Jarak mandi Gitu loh Teman-teman Jadi Bisa Kan Cocino Itu Disini itu Istilahnya Kayak babi Itu Teman-teman Babi Itu kan Disini Gak mandi Kalau yang Untuk Laki-lakinya Itu Cocino Kalau yang Untuk Perempuannya Cocina Gitu Teman-teman Jadi Susarnya Gini Teman-teman Nampak Ya Cocino Sama Cocina Ya Itu Yang Untuk Sijio Gitu Teman-teman Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Oke Ini Mungkin Yang Kalau Mas Asli Bicara Teman-teman 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 Sampai Ini Guapo Guapo Itu Istilahnya Artinya Gak ganteng Cantik Gitu Teman-teman Sampai Ganteng Secara global Ya Kalau yang Ganteng Kepala Laki-laki Kita Disini Bilih Guapo 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 Nah Kalau Yang Untuk Perempuan Dia Cantik Kita Bilang Guapa 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 Itu Untuk Perempuan Yang Cantik Guapo Itu Untuk Laki-laki Yang Ganteng Diktasi Istilahnya Seperti Itu Ya Oke Terus Selanjut Ini Adalah Kalau Anda Sering Dengar Oh Itu Feu Itu Ya Itu Jelek Oke Kayak Mungkin ya Teman Itu Ibu-ibu Yang disini Yang nonton Suka Nonton Betty Lafea Gitu Ya Nah Fea Itu Jelek Teman-teman Artinya Jadi Betty Yang Jelek Artinya Lebih kurang Seperti Itu Jadi Fea Itu Adalah Jelek Nah Kalau Secara Global Dia Bilang Di situ Feo 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 Itu Secara Global Artinya Jelek Nah Kalau Yang Untuk Laki-lakinya Kita Biar Satu Feo Laki-laki Yang jelek Feo Itu Laki-laki Yang jelek Nah Fea Itu Untuk Perempuannya Itu Adalah Wanita Yang jelek Fea Jadi Kebalik Dari Guapo Tadi Kalau Guapo Tadi Dia Ganteng Kalau Guapa Perempuan Perempuan Dia Cantik Nah Kalau Fea Itu Jelek Perempuan Jelek Kalau Feo Laki-laki Jelek Itu Bedanya Ya Oke Kita Lanjut Nah Kalau Ketemu Ya Orang Yang Suka Pengen Tau Ajak Kerjaannya Gitu Ya Itu Metici Ya Teman-teman Itu Metici Metici Teman-teman Tau Aja Gitu 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 Contoh Disini Saya Bilang Ya El Opina Den Todo Es Un Metici Contohnya Gitu Ya Jadi Kalau Ia Selalu Pengen Tau Aja Semuanya Teman-teman Ya Gitu Oke Selanjutnya Kita Bahas Ini Adalah Sepannya Ini Kita Bilang Tien Nah Kalau Sepan Itu Disini Dia Bilang Adalah Educada Ya Kalau Disini Saya Tambahkan Kata Tien Ya Tien Educada Jadi Sopan Gitu Ya Sopan Nah Kalau Kepada Laki-lakinya Disini Dibilang Educado Itu Yang Kita Bilang Laki-laki Yang Sopan Nah Kalau Keperempuannya Educada Itu Adalah Perempuannya Yang Sopan Itu Teman-teman Ya Oke Nah Ini Yang Terakhir Teman-teman Yang Kesepuluh Saya Berbagi Sama Teman-teman Yang Terakhir Ini Saya Agak Bahas Sedikit Ya Makan Lagi Disini Saya Bahas Komer Mucong Artinya Makannya Banyak Itu Teman-temannya Komer Mucong Makannya Banyak Nah Kalau Seandainya Untuk Kepala Kepala Laki-laki Ini Gak Berbeda Ya Daripada Komer Mucong Kan Itu Secara Global Ya Kita Bilang Ya Komer Mucong Komer Banyak Banyak Kalau Untuk Laki-laki Kalau Laki-laki Untuk Laki-laki Makannya Banyak Apa Yang Kita Bisa Bilang Disini Trapun Tragun Ya Itu Artinya Rakus Gitu Loh Jadi Satu Rakus Tragun Tragun Untuk Perempuannya Traguna 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 Itu Bedanya Tragun Untuk Laki-laki Tragun Tragun Nanti Kita Sambung Lagi Depart Selanjutnya Tentang Istilah Istilah Di Meksiko Yang Ada Secara Global Bahkan Secara Global Kita Sampaikan Ada Yang Memang Spesial Untuk Ditujukan Kepada Perempuan Sama Ditujukan Kepada Laki-laki Jadi Disini Itu Ada Dibedakan Seperti Itu Teman-teman Kalau Di Indonesia Kan Gak Ada Ya Jadi Kalau Seandainya Di Indonesia Laki-laki Sama Perempuan Sama Bohong Ya Bohong Gitu Kan Jadi Gak Ada Gak Ada Yang Kata Kata Yang Spesial Seperti Itu Nah Kalau Di Meksiko Seperti Itu Teman-teman Jadi Ada Yang Kebedaan Spesial Seperti Itu Oke Teman-teman Hari Ini Saya Bahas Tentang Pengucapan Secara Global Dan Spesial Untuk Wanita Dan Spesial Untuk Laki-laki Disini Dalam Tentabahasanya Orang Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Next Time Di part Selanjutnya Saya akan Bahas Lagi Beberapa Pusat Kata Lagi Yang Mungkin Saya bisa Share Sama Teman-teman Ya Teman-teman Terima kasih Sampai Pertemu Di Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Share Sama Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Sampaikan Komen Dengan Di Bawah Sini Nanti Saya Usah Selanjutnya Kita Mungkin Punya Ide Lain Apa Yang Saya Share Sama Teman-teman Semoga Sampai Pertemu Siti Gustami Kanal Purpuposus Bpt Gracias Adios Saludos Bye See you